ya oke nah menurut Alquran kitab yang memberi penjelasan itu Alquran atau hadis apa tuh menurut kitab Alquran sendiri kita yang memberi penjelasan itu kitab Alquran apa kitab hadis Alquran lah tapi kenyataannya yang menjelaskan bukan Alquran enggak yang menjelaskan yang menurunkan peraturan itu Alquran nah yang menjabarkan gimana sih musik maksudnya gimana sih dijadi kitab yang memberi penjelasan yang mana ini kalau gitu oke saya tanya dulu Bible berakal-berakal kamu setuju bahwa hadis lebih baik daripada Quran menurut cialfi yo kok nggak udah ganti lagi di gimana tadi tentang teroris-teroris tadi udah selesai ini aja lanjut ini berarti kamu setuju enggak dengan Alvi setuju enggak hati tapi tadi saya mengeluarin satu Samuel 15 3 enggak enggak ini enggak dibaca sama edis inilah sebabnya kamu itu kena tendang terus apa yang lagi dibahas kamu lagi membahas apa Oh kamu yang dibahas apa kamu bahas apa gitu ya saya akan meneruskan edis dari tadi kalau edis sudah ketahuan di Alkitab anti-anti Alkitab edis ini bahaya ini Oke setuju dan apa kamu edis Hai saya rasa edis ini atis ya yang ditanya sama kamu itu apakah kamu setuju dengan Alvi bahwasannya hadis itu lebih baik daripada Alquran Tunggu dulu sebelum saya jawab itu saya tanya dulu edis ini anti-alkitab kah Hai kalau edis ini anti-alkitab berarti edis ini Atheist Hai yoi Atheist dia ketika di diberi Alkitab dia takut tidak mau menjawab anti-alkitab dia jadi pada muslim-muslim yang awam yang buk the butter jangan naik ke sini edis cuma mau bertanya tanpa mau ditanya dia sebentar sebentar saya terpental ini aduh ada apa ini sebentar 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 enggak ini HPnya rada-rada mulai panas ini gini anu muslim yang awam jangan naik gimana edis muslim yang awam jangan naik maksudmu si anu yang awam gini-gini edis muslim yang awam jangan naik ke sini edis cuma cari peran tertawaan si Alfi menurut kamu muslim awam Hai menurut kamu Alfi ini muslim awam saya tidak akan mengatakan Alfi itu awam karena saya tidak kamu tidur kalau gitu kamu enggak jelas kalau gitu kamu di bawah aja orang kamu enggak jelas kok tapi banget sih Oke balik yo orang tahu enggak di agama itu ada ki ada ilmu tauhid sama ilmu akidah eh ilmu tauhid sama ilmu fikih ya ya ini bisa jelaskan dulu nih akuran itu menjelaskan menghukum tentang akidah kenapa dijelaskan karena dia kita tidak hukum tentang berdagang tentang berbisnis tentang cara makan itu dijelaskan dalam ilmu fikih dan dijelaskan dalam hadis akurat tuh sebagai kita pengguna saat bilang tidak nah itu doang mau jelasin op biarkan dia berdiri gue cuma menjelaskan itu doang karena begitu menurut itu menurut surat berapa itu tidak pakai surat itu pakai analogi sederhana dia kurang gimana cara berdagang sesuai dengan nyatakan teman-teman kalian kalian mendingan melihatkan mereka ini nggak percaya Quran udah dibilang kitab-kitab suci nya gani ini bukan Quran kitab suci itu mulutnya itu lho mulutnya itu lagi tidak suci nya menjelaskan kitab tentang akidah tauhid bukan fikih Oke berarti anda nge-sekolah berarti mau belajar baca doang semua Alquran menjelaskan tentang akidah betul nggak itu apa akidah itu ya berdasar-dasar dasar-dasar apa ah nggak tahu kan ah sekolah lagi lah ya akidah apa dulu ya enggak akidah itu mencuali sedang kita meyakini suatu makhluk menjadi Tuhan bagaimana tuh akidahnya akidah apa dulu akidah itu kan artinya aturan akidah apa dulu banyak akidah itu akidah tentang apa mau malah kan ini bahas tadi jaga itu kita tentang beragama gimana Tuhan siapa Tuhan siapa yang harus kita sembah gimana gitu gimana ngomong-ngomongan dan bumi gimana ke zaman mantap 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 itulah isi Al-Quran ya betul kan Oke saya bacakan isi Al-Quran ya saya bacakan tentang akidah kan Al-Quran kan eh kuatanya tentang akidah saya bacakan akidahnya ini saya bacakan Al-Azab 51 kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki diantara mereka dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini eh kok lari kamu dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu ini tentang akidah ya Bang ya Alfie ya mantap jadi akidahnya adalah boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki gitu nggak lah nih tadi katanya tentang akidah sekarang bukan tentang akidah gimana sih ini sakit lo kepala saya kau bikin ini tadi katanya tentang akidah berarti ini akidah ini surat Al-Quran ini Al-Azab 51 kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki diantara mereka dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa pula yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa bagimu Oh ya sih 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 berdiri tentang akidah ini kan Oke Oke akidahnya apa berarti boleh menggauli kamu boleh menangguhkan menangguhkan artinya tidak menggauli ya kamu boleh menangguhkan menggauli menunda maksudnya menggauli siapa yang kamu kehendaki diantara mereka mereka siapa mereka istri-istrimu dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki bebas nih betul eh nggak bebas dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai berarti Al-Quran tentang tentang kitab akidah seperti ini ya kan ya tentang menggauli ya udah ya betul nggak jangka betul nggak Alfie ya ya oke putus asa oke shah muslim shia maksudnya gimana sih Halo hai 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 pergi Gimana ini Halvi Itu Bang Kauli Ketika apa Bang Ayat selanjutnya Ayat selanjutnya apa Bang Ayat 53 nya Ya ayat 53 nya apa Ayat 53 nya Hmm Ayat 53 nya disini tertulis 53 Hai orang orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah rumah Nabi kecuali bila kamu Diizinkan untuk makan Dengan tidak menunggu-nunggu waktu Masak Tetapi jika kamu diundang Maka masuklah Ini akurat tentang masuk-masuk rumah Muhammad ini katanya tentang akhidah Yang mana nih berarti tentang akhidah masuk rumah Muhammad Ayatnya itu beda-beda Bang Duh gimana sih Masuk rumah Muhammad dijelaskan Sholat gak dijelaskan gimana nih Sholat ada dijelaskan juga Bang Yaudah bacaan apa yang bacaan apa yang Manu Yang harus dibaca ketika sholat Banyak Mana suratnya Itu dijelaskan di dalam fikir juga Bang Iya berarti kuran tidak berguna betul Bergunalah Yaudah tolong jelaskan surat apa yang harus dibaca Begini Jadi Kita itu Dikelaskan dalam Al-Quran Kesehatan Al-Quran menjelaskan tata cara masuk rumah Muhammad Tapi tidak menjelaskan tata cara bacaan apa yang dibaca Baru sholat Hmm Tidak ada Tapi ya udah surat berapa ayat berapa yang harus surat Ayo surat berapa ayat berapa yang harus dibaca ketika sholat Di dalam Al-Quran itu dijelaskan untuk menemukan sholat Iya ketika sholat itu yang dibaca surat Surat apa Bang yang harus dibaca ketika sholat Yang saya menelaskan dulu tuh belum bertanya Dengarkan dulu tuh Contohnya gini Bang Surat Al-Fatihah Surat pertama itu sebelum saat berkoro Bang Nah disitu Iya Disitu kan ada bacaan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Malik yamidin Dan seterusnya Dan seterusnya Pertanyaan saya Dimana ayat Quran yang bilang Kalau sholat tuh harus ngucapin itu Dimana Meninggal Katanya kitab yang lengkap lagi sempurna Menjelaskan Sedangkan masuk rumah Muhammad aja dijelaskan loh Masa sholat gak dijelaskan Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi Kecuali bila kamu diizinkan Kalau gak diizinkan Jangan kamu masuk rumah Nabi Edis Edis dengar dulu dong Punya etika Untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu Waktu masak Diklis ini gak diajarkan tentang etika ini Makanya dimana ayatnya Yang menjelaskan tentang cara sholat itu dimana Sulit Dan Al-Quran itu Dijelaskan untuk diwajibkan sholat Nah sedangkan hadis itu menerangkan tata cara sholat gitu loh Oke berarti kitab yang memberi penjelasan Al-Quran atau hadis Al-Quran yang menurunkan Berarti kitab yang memberi penjelasan Kitab yang memberi penjelasan itu Hadis apa Quran Dengar dulu bang bang Di dalam Quran Kitab yang memberi penjelasan itu Adalah kitab Al-Quran Bukan kitab hadis Inilah kitab Zalikal kitab Bularoi bafihi Hudalil mutakim Sesungguhnya Al-Quran itu Ada di dalamnya Terdapat petunjuk Sekarang saya tanya sama kamu Yang di dalamnya ada petunjuk itu Quran apa hadis Kenapa Quran gak kamu pake Hadis kenapa Quran gak kamu pake Udah tidur dulu kamu dibawa sana Pusing saya Bola nak Bisa gak kamu pake Al-Quran Untuk menjelasin agamamu Hmm Departu cari orang yang pinter Jangan cari orang yang awam Medis Ya mana yang pinter gak ada Si Jumbo udah gak berani Jadis Jadis Jangan jago kandang Eh sudah saya datangi Ke channelnya mereka Ke channel mereka pun sudah saya datangi Jangan kau bilang Jangan gak datang-datang Mampir-mampir Kudatangi Mau kau dengar Mau kau dengar Bang Maulana Edis ini kasih Alkitab Takut dia Kita dengarkan ya Dengar kau kan ngomong itu Jadi harus dibahas Coba Jangan sebentar Sebentar nih Saya baik Dengarkan 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 Sama kalian Kalau kita tidak mau Masuk depan dengan saya Jangan cari orang yang awam Kau tidak lupakan Asyata Lari 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 Terang kembali Asyata Yang malah tidak turun Anak Daimar Kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini masih ada di bawah Mereka Dekat Alasan aja Di komalnya curang Justru di tempat saya ini Satu lawan satu Tuh Udah kau dengar Saya datangin ke channelnya Kan cuma saya bilang Satu lawan satu Kenapa Satu lawan satu Biar jelas Enggak numpluk disitu Macem kecoa Ngerhubungin Anu Jadi Eh macam kecoa Ngerhubungin Eh menunggu WC Mana Jumah Oplen aja gak berani Datang Jumah Oplen Kemarin Saya sudah bilang Donditan sama Jumah Berdua Saya sendiri Tentukan tempat Dan tanggal Masuklah sama Donditan Alasan aja Kamu namanya Alasan Ngeles Saya pesan sama kalian ya Pesan Dengarkan Mau lana Dengarkan Dengarkan pesan saya Jangan sampai Jangan sampai saya Siaran Membuka wajah saya Secara menyeluruh Jangan sampai Kenapa Nanti kamu nangis Enggak Saya menjaga Saya menjaga Nanti kamu nangis Nanti kamu kesuruh Kumpaan Nanti kamu kejang Kejang Kesetanan Kesetanan Kejang-kejang Kenapa Nanti kalau saya on camp Percayalah Nanti kamu gak tahan Nontonnya Nanti kau berubah Nanti kau jadi Kesetan Kesetanan Sudah Dosebi Nanti kamu kesetanan Diklawain Nah intinya Intinya sudah saya Saya jabani Dia mengatakan Tidak berani Itu tidak benar Ya Silahkan tentukan Tanggal dan tempat Jumat 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 Apanya Udah 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 Khotbahnya Udah Belum Masih lanjut Terus Kenapa Belum Belum Selesai Khotbahnya Belum Masih Terus Ini kan Jumat Masih Lanjut Lagi Masih Lanjut Kira-kira Kamu Berakal Gak Biblis Atau Mati Akalnya Nanti Coba Pertanyaan Yang Spesifik Dulu Kamu Nanya Kau Bangun Pertanyaan Kira-kira Kau Berakal Gak Dengan Bible Kau Berakal Gak Dengan Bible Kau Coba Kira-kira Kau Berakal Gak Dengan Bible Berakal Gak Dengan Bible Bikin Kalimat Atau Tidur Di Bawah Coba Kau Menyusun Pertanyaannya Kira-kira Kau Berakal Gak Dengan Bible Pertanyaan Macam Apa Gitu Aduh Nekat Nekat Coba Ya Coba Tentukan Si Juma Sudah Saya Datangi Ke Channel-channel Mereka Itu Saya Datangi Jangan Bilang Saya Datangi Mana Berani Dia Satu Satu Saya Berani Gak Akan Berani Gak Akan Kecuali Saya Paksa Kalau Saya Paksa Dia Berani Ya Jadi Teman-teman Krista Bible Berakal Siap Siap Menjawab Dengan Quranmu Ketika Kau Kutanya Tentang Agamamu Tunggu Dulu Buat Statement Dulu Saya Kan 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 Aku Didis Kalau Saya Buat Statement Sanggup Kau Menjawab Menggunakan Quran Ketika Kutanya Kau Tentang Agamamu Enggak Sanggup Oke Yakin Masalahnya Anda Itu Tidak Mau Dijelaskan Ketika Dijelaskan Langsung Itu Aduh 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 Ini Kalau Kalau Kau Menjelaskannya Pakai Congormu Ngapain Kudengarkan Kau Harus Menjelaskan Dengan Quran Coba Jelaskan Dengan Quran Kau Jelaskan Dengan Quran Misul Tidak Ini Menjelaskan Bible Kita Bisa Kau Jelaskan Dengan Quran Menjelaskan Bible Lari Kau Kemana Mal Lari Sudah Kubilang Kalau Kau Gunakan Quran Itu Menjelaskan Tentang Islam Yang Nanti Akanku Pertanyakan Kepadamu Saya Akan Terjun Dari Monas Terjun User Muslim User Muslim Sebentar Ini Saya Blokir Dulu Aja Biar Dia Nggak Bisa Ketemu Lagi Dengan Channel Banyak Orang Bikin Channel Channel Baru Naik Kesini Dia Cuma Mau Apa Namanya Nggak Tahu Nggak Jelas Selamanya Dia Tidak Menemukan Channel Selamanya Biar Nangis Nangis Halo Madia Ya Selamat Siang Siang Menjelang Sore Bang Edi Selamat Siang Madia Madia Kenapa Hadis Lebih Baik Ketimbang Quran Tidak Tidak Menjelang Kan Nggak Nyambung Kan Aditya Eh Anu Ko Aditya Madia Kenapa Kau Yang Ditanya Dengan Yang Dijaw Nggak Nyambung Yang Ditanya Yang Ditanya Mana Yang Lebih Baik Quran Dan Hadis Kau Jawab Dua-duanya Kami Imani Bot Yang Ditanya Mana Yang Lebih Baik Quran Atau Hadis Jawab Kedua-duanya Baik Berarti Sama Baiknya Sama Baiknya Setara Kalau Dikatakan Setara Nah Aduh Gimana Sini Yang Utama Dulu Pusing 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 Sakit Pala Kayak Gini Madya Saya Ulangi Satu kali lagi Sama Kamu Apakah Quran Lebih Baik Ketimbang Hadis Baik Mada Jawab Di dalam Pandangan Islam Dalam Pandangan Islam Al-Quran Itu Utama Baru Hadis Baru Hadis Yang Saya Tanya Apakah Quran Lebih Baik Ketimbang Hadis Tidak Ada Tidak Ada Dalam Hal Utama Lebih Baik Oke Mana Lebih Tinggi Mana Lebih Tinggi Mana Lebih Tinggi Quran Daripada Hadis Tidak Ada Juga Yang Lebih Tinggi Tidak Ada Tetapi Lebih Utama Dalam Dalam Pengambilan Hukum Istri Istri Ibrahim 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 Ada Dua Apa Ada Satu Informasinya Ada Dua Saran Di Quran Cer Berapa Nah Kalau Itu Dia Menyebut Katanya Quran Lebih Utama Memang Bohong Semua Yang Kalian Ngomong Ini Bentar Bulu Jangan Dipotong Tadi Borosin Ngomong Lebih Utama Sekarang Bukan Quran Lagi Yang Dipakai Sudah Saya Bilang Kalau Kau Pakai Quran Mau Menjelaskan Tentang Agamamu Saya Terjun Dari Monas Coba Menurut Al Quran Berapa Istri Ibrahim Meninggal Udahlah Sama Dia Berhentilah Kau Itu Bohong 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 Dari Mulai Pagi Kepagi Lagi Bohong Kepental Kepental Ya Teman Teman Ngeri Kenapa Sikau Bohong Terus Kur'an Lebih Utama Ditanya Berapa Istri Menur Kur'an Eh Yang Dibuka Bukan Kur'an Lagi Cobalah Dulu Jadikan Kur'an Sebagai Kitab Yang Berfungsi Menjelaskan Ini Gitu Loh Sulit Banget Ada Muslim Lagi Yang Mau Dinaikin Dis Udah Pada Tahu Muslim Itu Kalau Anda Itu Terima Kasih Terima Terima Kasih Oke Bisa Bisa Enggak Kau Pakai Kur'an Untuk Menjelaskan Islam Ya Saya Juga Mau Tanya Boleh Kamu Selesaikan Dulu Selesaikan Dulu Ini Kali Ini Temanya Betul Betul Bertanya Saya Sama Kamu Berapa Paulus Tidur Kalibah Tidur Kalibah Manakah Yang Harus Saya Ikuti Yesus Atau Paulus Jelas Ikuti Yesus Paulus Ikuti Yesus Gimana Kau Itu Baik Paulus Baik Para Rasul Baik Semua Mengajak Kita Untuk Mengikut Yesus Karena Itulah Yang Berkenan Bagi Bapak Ya Bapak Pun Mengatakan Ketika Dia Dibaptis Di Sungai Jordan Lalu Terbukalah Langit Dan Terdengarlah Suara Dari Surga Yang Mengatakan Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Dengarkan Dia Berarti Disuruh Mendengarkan Dia Gitu Karena Ketika Kau Menolak Yesus Sama Saja Kau Menolak Bapak Yang Mengutus Yesus Itu Er Muter Muter Kamu Itu Orangnya Jawabnya Ayo Kembali Ketema 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 Ayo Jawab Dulu Ketema Ketema Takut Anda Ketika Anda Ditanyakan Bible Takut Anti Bible Anda Ini Saya Tahu Anda Atheist Perasaan Cari Coin Disini Cari Coin Cari Kamu Disini Gara Gara Coin Gak Ada Ada Rekening Bersi Buka Atau Rekening Bersi Bisa Bisa Buka Bilih Ini Ini Anti Anti Anti